Intro Pemerintah Kecamatan Gebang Kebupati Cerebon menggelar kegiatan Pramusyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang Tingkat Kecamatan Gebang tahun 2024 di Aula Kecamatan Gebang Senin Siang. Kegiatan itu dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD tahun 2025. Dalam Pramusyawarah Rencana Pembangunan itu dibaparkan sejumlah kebutuhan di tiap desa. Salah satunya pembahasan anggaran pagu indikatif kewilayahan PIK Kecamatan Gebang yang naik menjadi 1,8 miliar dari sebelumnya 1,3 miliar. Ketua FKKC Gebang Andi Subandi menyampaikan anggaran pagu indikatif kewilayahan PIK memang mengalami kenaikan apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Namun belum bisa mencukupi kebutuhan semuanya, khususnya sektor infrastruktur sehingga lanjutnya dirinya meminta instansi terkait para Dewan maupun Bapelit Bangda untuk menambah anggaran PIK tersebut. Mungkin tentang masalah infrastruktur terutama ya yang harus dibenahi semuanya, karena tadi biarpun misalnya dana dari asil musrembang atau dana PIK ini tambah sekitar 1,8 miliar juga tidak mencukupi untuk semuanya. Makanya saya mohon kepada yang berkaitan terutama para Dewan, para Dinas Bapelit Bangda untuk menambahkan dana PIK ini agar semua kuhu infrastrukturnya ditambah. Sementara para kuhu berharap untuk membagi dana PIK di sektor infrastruktur lebih memprioritaskan ke desa mana yang lebih membutuhkan dikarenakan urgensi kegiatan penanggulangan pembangunan di desanya sehingga kemanfaatannya dapat lebih secara langsung menyelesaikan permasalahan pembangunan infrastruktur di masing-masing desa. Wahyu Ibisana, RGTV, Cirebon Terima kasih telah menonton!